Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tuh akarnya apa atasnya gitu ya apa yang mau kita expose ini kan bermain di expression expressionis ya kurangin aja sebenarnya ini kan kesan tarik-tarikan ini pohon sudah punya gerak tuh tunduk kenapa dibalas lagi ke sana ya enak aja dia turun oh iya ya alamin bikin garis makotanya disini alaminya disitu ya kan pohon sudah kesana itu kesannya kan tarik-tarikan berlawanan ya ini ada ceritanya sih mau matahari kesini bisa biasanya pohon begini dibawahnya ada sungai ya tebing disini dibawah kan biasanya sungai ya matahari kan nggak mungkin dari ya betul makanya kita itu mau melihat yang ditampilkan nih apa nih akarnya apa atasnya gitu cantik ini sebenarnya ya kembali lagi tuh jadi kita lihat itu gerak garisnya aja Pak ini masuk di dalam gerak garis ekspresi ya cuman kita nggak melihat di atasnya kalau sudah main bergini main aja satu garis simpel aja kalau seperti ini balikin lagi ke sini kecil gitu kenapa dibikin ribun di atas kita nggak melihat ke atas kita melihat ini ya main satu garis dulu setelah jadi bentukannya apa namanya garis batangnya tadi baru kita bermain satu buat kita pakai untuk mahwatannya satu buat lidah utang di bawah itu kita udah melihat yang lain tapi mungkin kayak antik-antik yang disitu itu ya ya simpel kan kecil ini di belakang ibu itu nah ini kan main di ekspresi ya simpel kan tapi setiap pohon tuh punya ujung dari smakotanya ini ujungnya mana ini disini ujungnya simpel tuh kalau ibu-ibu lihat sekali tak masuk kriteria kan ini sukanya yang rimbun pasti ya di lewatin Mbak kembali lagi ini kompetisi kita dari sekarang mulai belajar kompetisi kita sama-sama belajar karena dalam bos itu nggak ada yang bitter dia pakai alat bantu bisa menggunakan kawat bisa menggunakan tali atau apa ditarik nah ini bentuk dari ekspresi yang disebut aliran ekspresionis bu dia mengekspresikan dengan seakan-akan pohon ini dia memiliki arti tersendiri Oh senimannya tuh buat tuh kayak apa ya Hai pepon sakit ini masuk dalam gaya bunjin di sini mungkin lebih enak ya Oh iya iya saya tadi tuh kan dari awal kan ngomong tuh yang punya pohon coba lihat lagi mana sih tampak depannya hanya pohon bisa hanya kita melihat hanya gerak dasarnya aja Pak tidak melihat yang rimbunnya ini batang sekecil ini mampu enggak nopang sebesar ini saya bilang buat pohon itu simpel tapi kawin ya mau batangnya disini kesan pohon baru ditanam harus logis juga kalau jenis pohon itu macam-macam ya kalau yang bisa cepat itu jenis waru sancang tuh ke jenis tanaman yang cepat cuman nggak bisa kita tentukan satu tahun dua tahun nggak bisa karena pohon itu selalu kita buat itu geraknya dulu kemana sih jalur pohon makanya ada pohon itu sudah cenderung miring begini dibalik lagi begini ya miring ikutin geraknya gitu kelihatannya kecil gitu bisa nggak pohon ini kita buat tuh seakan-akan nih pohonnya besar gitu jauh dan besar terlihat itu terlihat besar gitu jadi disini tuh bisa diatur lagi dibuat lagi apa namanya sap-sapannya dibentuk lah dia kayaknya pohon seperti ini sap-sapannya dibuat dibentuk nah dipertegas lagi nih jalurnya ini bisa diturunin lagi diturunin lagi kesannya kecil jangan segede ini nih batangnya kan kecil nih makotanya gede segini bikin aja simpel deh jenis tanaman ini ini tampil daun coba kita gundulin ya masih bikin dia mateng nah seperti ini nih ini nggak bisa lagi dibilang cabang tarik disini ambil garisnya satu jadi ada dua mahkota disini bisa dipisah kalau kesan ini kan kesan cabang ya bikin aja garisnya kemana ini misalnya ditarik tonjok untuk garisnya ini ujungnya nah ini kan rebutan nih yang mana nih pilih salah satu jadi ada pengecilannya setiap cabang itu bikin bikin terusan ya kayak gini kan nggak sama sekali rebutan kayak gini bisa nggak dibuat bisa bikin aja tuh sap-sapannya naik turun jadi jangan-jangan sejajar kalau gini jangan kesan tuh kita lihat tuh kayak gini nih nggak mungkin dia sejajar gitu nanti ujung daunnya yang akan naik dari cucu rantingnya tuh akan naik yang ketika terjadi kan kita lihat pohon itu cabangnya ujungnya kan punya ranting tuh kan rantingnya yang naik nah itulah kesan pohon tua enggak enggak pertegas bikin awan-awannya gitu itu pohon cantik nih jatuh kan kesannya simbolisnya dia tumbuh di batu nah kalau sudah tumbuh di batu nggak mungkin subur bener kan dibuat seringan seringan mungkin terlihat berat dan subur kalau ini beda nih ya ya ini kekurangannya dimana udah bisa kita baca ya ya Nah ini dibagi dulu dibuat dia ringan dibuat dia ringan dipecah dulu nah dibuat dia ringan terus ini lagi pertegas nih ini kan pesannya mau selalu dibuat ubah berat-berat buat dia ringan jadi kita melihat seakan-akan tuh pohonnya jauh gitu pohon yang jauh terus ini lagi nih jangan dibikin cabang bikin garisnya dulu tonjokannya kemana garis makotanya benar-benar kecil udah benar dimensinya kayak gini nih nih dia balik ke sini enak seolah-olah kembang kayak pon kecil gitu ya bikin garisnya jelas ada pohon ada kepala jadi kesempatan nah dinaik jarak karena sama seperti ini yang mana mau kita jadikan kepala mentara yang kesana tuh lebih-lebih sementara garisnya yang jelas tuh ini utama utama gitu kan pohon tuh berbatang enam ya ya berarti kan tantangan tetap nah sama seperti ini disimplein lagi nah nih ini kalau di cutting lagi di cutting lagi ini akan ringan kelihatan kepalanya nanti ini dipecah lagi tuh buat yang sap-sapannya tuh dimensinya turun-turun gitu buka-buka gitu memang pohon seperti ini tidak terlalu tuntutan apa ya tahapan tapi kalau bisa kita tampilkan dia dengan tahapan waduh mesti mewah jadinya mewah tetap harus ada tahapan kita buat di bontang ini seperti apa luar biasa tempat-tempat di bontang ini sudah mulai solid solid banget salah-salah bisa menjadi ancaman juga nih untuk Kalimantan Timur bagian pesisir ya khususnya pesisir kira-kira nasihatnya kedepan nasihatnya kedepan selalu rukun budidaya yang sering-sering beratur ame dimana ada kegiatan untuk datang hadir biar kita sama-sama belajar apa ya terima kasih Bang Filos ya undek-undeknya siap dijelaskan untuk teman-teman khususnya di kota bontang ya itu tadi ya tetap semangat yang penting ya tetap semangat karya budidaya budidaya dan bentuk bonsainya sebaik bonsainya sebuahnya terima kasih Bang Filos sudah hadir di jalan-jalan bonsainya Oke Om JJ bonsai ya baik sebab bonsai itu tadi adalah penjelasan singkat dari penjelaskan secara detail penjelasan tentang bonsai-bonsai yang sudah ada di kepedaran hari ini mendapatkan predikat bendera dan sudah dijelaskan kenapa sebabnya itu tadi 50-50 dari Bang Filos ya terima kasih ya buat sempat bonsai semua yang sudah hadir berkunjung di channel jenisnya ofisial bonsai jangan lupa ya tetap like comment subscribe dan menonton loncengnya akan juga pertimbangan informasi dari video kami selanjutnya salam setawi salam setia bonsai desa kubuk hai 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 hai